jadi kalau malam tidur itu enak pokoknya tapi setelah bangun tidur kita itu mau ambil air seperti itu saya akan mencari air 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 Assalamualaikum halo semua jumpa lagi dengan aku Situ Marty hari ini aku mau beli obat ya teman teman ya mau beli obat salep karena tanganku itu gatel ya kalau musim dingin itu seperti ini jadi alergi musim dingin ya ntar tak tunjukin nah kelihatan enggak ini tanganku ini merintis merintis ya teman teman dan ini mau keluar agar dulu ya nah ini kita berjalan menuju apotek ya teman teman ya sebenarnya deket cuma ini muter yang sebelah sini ini gedung olahraga ya biasa taman besar tempatnya dimana aku ngajak nenek ke taman ya nah sini kita belok sini dan di depan itu yang gedungnya pink color itu ya itu adalah rumah sakit sengkuang iyen ya tapi yang kecil ini dan untuk rumahnya kakek itu disini ya teman teman ya ini jadi sebenarnya deket cuma muter nah kalau lewat sini tuh banyak pepohonan ya jadi enggak begitu panas ini ini nanti kita nyebrang ya teman teman ya ini tadi mumpung kakek kan mau tidur dan nenekku tidur aku cepet-cepet keluar sebentar ya beli salep kalau siangan dikit kan sudah panas nanti buah pinah-pinah sampai siang nah ini rumah sakitnya yang sini ya ini ini rumah sakitnya nanti kita nyebrang kesini nah nyebrang ya mumpung kaki nipah 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 wah disini abeteknya diisi iya iya nipah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah keluar ya teman-teman ya kita nunggu nyebrang lagi ini rumah sakitnya disini ya biasa pakai cuci darah dan kita nyebrang ke sini nah kita bisa nyebrang ya ini jalan kaki cuma 5 menit ya teman-teman ya karena uter ya jadinya mungkin 10 menitan lewat sini tuh rindang banget ya pepohonanya itu ada jadi rumahnya kakak itu cukup strategi ya teman-teman ya dekat dengan taman dekat dengan pasar dekat dengan rumah sakit sebenarnya ini nah sebrang sebrang sini rumahnya kakek tapi kita muter balanya muter nah ini tadi yang apa taman ya buat tempat olahraga hari ini tuh banyak anak kecil karena hari ini tuh terang ya teman-teman ya cuacanya bagus jadi mereka tuh bermain sambil berjemur ya dan ini aku langsung pulang ya mampir-mampir tak siap nih jadi setiap kali keluar harus bawa ini ya kalau enggak gak bisa keluar pagar ini ya cuaca apartemennya kakek hari ini nah pintu pun pakek ini ya baru bisa masuk ini sudah sampai rumah ya teman-teman ya ini sudah sampai rumah ya teman-teman ya dan tadi aku beli ini ya buat tangan katanya tangan itu alergi musim dingin ya terlalu kering seperti ini ya teman-teman ya nah kelihatan ya ini meruntus jadi kalau digarok itu penak banget tetapi setelah kita tersentuh dengan air perih nah seperti ini ya nah ini merintis merintis berair ya karena aku garok jadi kalau malam tidur itu oh enak pokoknya digarok tapi setelah bangun tidur kita itu mau ambil air seperti ini perihnya minta ampun dan tadi aku beli ini di apotek harganya 390 NT kalau dirupiahkan seperti ini ya dan dalamnya seperti ini Yuskin namanya ya masih bersegel ya ini pakai ini itu kalau kita istirahat ya kalau kita kerja pakai ini ya percuma karena apa selalu bersentuhan dengan air mau suci piring mau cuci baju kan selalu dengan air ya kita buka ya dan enggak ada baunya lihat setelah tak olesin itu enggak ada rasanya gimana itu enggak ada ya teman-teman ya biasa aja seperti kita pakai imbodi itu ya cuma ini kelihatan lembat ya nampak banget ini meruntuh seperti ini ini kalau digaruk itu penak penak banget kalau digaruk ya sini pun sama ya teman-teman ya nah ini pun sama ya kelihatan enggak nih langsung tak kasih ini ya tak oles-oles ya beginilah ya teman-teman ya dukanya kalau jadi TKW itu musim dingin kalau aku sendiri ya seperti ini gatal-gatal kalau tanganku itu nah ini kelihatan banget ya merintis seperti ini nah ini merintis ini malah nemen merintisnya jadi kalau digaruk itu penak-penak penak banget pokoknya susahnya kalau musim dingin aku itu seperti ini teman-teman gatel tanganku karena kalau kerja kita kan selalu bersentuhan dengan air ya jadi kulit itu semakin kering udah nanti kalau malam baru tak pakai lagi aku kira itu mau beli salep yang ada rasanya semriwing gitu ya eh ternyata disarankan pakai ini ini buatan Jepang ya teman-teman ya ya tulisannya kan tulisan Jepang bukan tulisan orang sini yuskin eh beginilah aktivitasku hari ini ya teman-teman ya ke apotek beli obat eh ada rasanya ya teman-teman ternyata ya rasanya itu agak perih karena kulitku ini kan itu ya banyak yang lecet karena aku garuk dan selanjutnya aku mau melanjutkan aktivitasku ya teman-teman ya karena hari ini aku itu belum nyapu ngepel jadinya mau nyapu ngepel karena tadi habis cuci baju aku langsung beli salep ini ya dan selanjutnya mau nyapu ngepel habis nyapu ngepel nanti pas jam sebelas menyiapkan makan siang buat takek dan nenek dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis mohon maaf jika ada salah kelab kata wabillotv kualita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa videoku selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati